Kabungan Resmob Polda Kalsel, Subdit Tindak Bidana, Cyber, Krimsus Polda Kalsel, dan Resmob Pores Tanah Laut, Kalimantan Selatan berhasil. Ringkus dua pereman yang melakukan aksi pembunuhan sadis di Kabupaten Jorong, Kalimantan Selatan. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi terpaksa harus melakukan tindakan tegas terukur karena para pelaku melakukan perlawanan dan juga berusaha melarikan diri. Ini dia proses penangkapan. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di wilayah hukum Pores Tanah Laut, Kalimantan Selatan diselidiki polisi. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi kantongnya identitas pelaku. Kasus reskrim Pores Tanah Laut, Ibu Endris Ari di Nindra kumpulkan anggotanya untuk susun strategi penangkapan. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk penangkapan jangan sampai lupa terutama senter. Ini kita berang malam hari, kita berbicara dalam sebuah kesatuan ya. Pelaku yang dikenal sadis terpaksa polisi turunkan tim gabungan dari Resmob Polda Kalimantan Selatan, Subdit Tindak Bid, Cyber, Krimsus Polda Kalsel. Dan Resmob Pores Tanah Laut. Setelah persiapan, polisi bergerak cari keberadaan kedua pelaku. Sampai di rumah ini curigai, polisi lakukan pengepungan. Karena di rumah ini diruga pelaku bersembunyi. Selamat menikmati. Setelah persiapan, polisi lakukan pengepungan. Di rumah teman pelaku ini ternyata pelaku tidak ditemukan. Karena pelaku tidak ditemukan, petugas lanjutkan pencarian di lokasi pembuluhan. Sampai di lokasi, polisi kembali tidak menemukan pelaku. Namun petugas dapati informasi pasti keberadaan pelaku yang bersembunyi di area ladang persawahan. Polisi kembali susun strategi sambil menikmati makan sahur. Tidak mau buruannya kabur, petugas kembali bergegas ke lokasi pemelengkapan. Andainya tempat persembunyian kedua pelaku, dengan cepat polisi lakukan penggerbekan. Jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Terima kasih tidak menggunakan persembunyian yang total ini. Terima kasih tidak menyerah bagi pencarian perjalanan. Teman tempat ini menyebabkan pencarian perjalanan tetapi tetapi tidak ada gunanya. Tidak mau menggunakan pencarian perjalanan? Hai dobeli-dobeli ya Tuntas 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 Hei Belum Satu Tuntas 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 Alhamdulillah Berkerja sama tim Alhamdulillah Tuntas Tuntas Terima kasih Tuntas Tuntas Tui Ayo Tuntas Tuntas yang merupakan pelaku pembumbuhan, ditangkap dan diberikan tindakan tegas dan terukur. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Jorong Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun kejaran.